Radio Thompson Banjar, Sentral Musik dan Informasi Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Penyakit karena virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian Namun jangan panik, kalian harus memperoleh informasi yang benar dari sumber yang tepat Nah, kali ini Mas berbincang dengan Dr. Sari yang akan membahas mengenai virus Corona Atau mendapatkan informasi yang tepat dan juga bagaimana apa yang harus dilakukan Nah, Ibu dokter nih ya, sebenarnya siapa saja yang paling berisiko terkena virus Corona ini? Ya, setiap orang nggak pandang bulu ya, semuanya berisiko Tapi yang lebih berisiko satu lansia Lansia Mungkin dari daya tahan tubuh Kemudian orang-orang dengan penyakit bawaan atau komorbid ya Misalnya dia punya diabetes, hipertensi, riwayat stroke gitu ya Terus penyakit autoimun, itu dari segi daya tahan tubuhnya berbeda Oke Terus anak-anak kecil juga rentan Bayi bisa? Bayi bisa Oke Jadi semua bisa terkena yang hubungannya dengan daya tahan tubuh menurun Oke Corona ini sebenarnya ada empat tipe ya Oke Alpha, beta, gamma, delta Kalau yang alpha dan beta itu manusia ke manusia Kalau yang alpha itu keluhannya, corona alpha itu cuma batuk filter Kayak salisma biasa aja Salisma biasa Bisa sembuh sendiri Kalau yang tipe beta, nah itu biasanya yang ada komplikasi yang menyebabkan kematian Apa sih sebenarnya yang bikin pasien meninggal dari corona? Nah itu biasanya komplikasi penemoni Jadi sesek, panas, seperti flu burung dulu gitu MERS, SARS juga sama Nah itu adanya penemoni, itu yang bisa membuat pasien meninggal Itu tipe beta ya Kalau yang gamma dan delta, itu murni corona pada hewan tidak bisa menular yang ke manusia gitu Oke Nah jadi yang menyebabkan kematian itu yang tipe beta Tipe beta Dan itu yang bikin komplikasi meninggalnya itu dari penemonianya Betul, oke, oke Nah, sebenarnya berapa lama virus corona ini bisa masuk, Bu? Ya Itu kalau dalam istilah medis masa inkubasi ya Masa inkubasi Ya, itu 2 hari sampai 14 hari Jadi dari kuman masuk sampai dia kena muncul gejala 2 sampai 14 hari bervariasi Oke Berarti kalau misalnya seseorang lagi influenza, udah 2 minggu harus sangat diperiksakan gitu, Bu? Ya, diperiksa Atau lebih dari 3 hari ya, Bu? Ya, tetap kita harus ceriga Kalau sekarang menjadi dibilang parno bukan parno, tapi lebih ini aja waspada ya Iya, lebih waspada Sama halnya gini, kalau sekarang nih, Januari sampai Maret itu kan musim penghujan Betul Kalau ada panas kita tetap harus curiga, BCD-BD gitu Betul, betul Jadi screeningnya diperketat gitu ya Oke Nah, untuk Anda sahabat Thompson Hanya mengingatkan Jika beberapa hari ini, kayaknya gejala flu gitu Udah 3 hari, sebaiknya langsung aja ke dokter Kalau biasanya Kalau biasanya cuma diobati sendiri Karena udah terbiasa flu seperti itu Nanti juga sembuh sendiri Sekarang harus lebih waspada lagi Jadi, datang aja langsung ke Puskesmas Iya, Puskesmas terdekat Di Banjar itu kebetulan ada 10 Puskesmas Nah, tiap wilayah, tiap kecamatan itu ada Kalau di kecamatan Banjar itu ada Puskesmas Banjar 1, daerah Balokang Banjar 2, disitu Batu Banjar 3, di Jalan Baru, depan Dinas Kesehatan, deket rel Nah, kalau untuk Pataruman, ada Pataruman 1, Pataruman 2, Pataruman 3 Langansari, ada Langansari 1, Langansari 2 Purwaharja, ada Purwaharja 1, Purwaharja 2 Jadi, udah ada 10 Puskesmas Jadi, bisa dimanfaatkan Sekarang pelayanannya Sudah semakin maju Sarana-prasaranannya sudah lengkap Di Puskesmas, obatnya juga sudah bagus-bagus Jadi, jangan underestimate Udah bagus-bagus sekarang Jadi, untuk Anda sahabat Thompson Pokoknya sekarang lagi gejala flu dan batuk Vila kayak gitu, langsung aja Ke Puskesmas terdekat Atau ke dokter Periksakan, jangan menduga-duga Jangan, ah ya maflu gitu Daripada jadi parno ya Mendingan langsung aja periksakan Sebenarnya ada vaksin atau minum antibiotik gimana Bu? Kalau vaksin untuk Corona ini belum ditemukan, masih diteliti Sementara Kalau antibiotik Antibiotik itu Kalau ini kan Corona itu virus Jadi, bukan antibiotik Tapi antivirus Cuma, pada beberapa kasus yang dirawat di rumah sakit Itu dikasih antibiotik Karena apa, pasien yang dirawat itu sudah terkena infeksi sekunder Makanya dikasih juga antibiotik Bukan hanya antivirus Oke Nah, Ibu sekaliannya Banyak kan yang menjual di apotek tentang antibiotik gitu Sebenarnya penggunaan antibiotik itu gimana sih di masyarakat umum? Nggak boleh ya? Ya, harus bijak ya Kalau beli antibiotik di apotek kan sekarang harus pakai resep Iya Tidak semua penyakit itu perlu antibiotik Jadi, kalau misalnya Tiap sakit beli antibiotik Tiap sakit beli antibiotik Nanti suatu saat Pas butuh antibiotik itu Tubuh sudah Kumannya sudah resisten Jadi, nggak mempan lagi pakai antibiotik itu Oke Sayang, yang kedua ginjalnya sayang Oke, jadi Banyak sih Ke puskesmas kadang lucu pasien begini Bu dokter, abis itu pegel-pegel Sarbel, patuangan Abis cocoknya ku amoksili Saya berpikir dalam hati dokter Nasaha Tapi ya Ya dijelaskan aja kalau udah gitu Iya, kadang kan nggak ada hubungannya Begel-pegel mintanya amoksilin Karena itu apa yang main sugestinya berarti Suggesti Karena beredar di masyarakat Memang seperti itu, Bu Ada juga benar-benar mendengar Ada, belum lagi kalau penggunaan setelan itu ya Begel-pegel Pakai setelan, datang ke dokter, datang ke puskesmas Itu sudah bengkak-bengkak semuanya Nah itu ternyata apa Mengkonsumsi obat-obat setelan Sebenarnya obat setelan itu apa sih, Bu? Obat setelan itu biasanya dikombinasikan ya Antinyeri Kortikosteroid Oke Itu contohnya deksametason itu ya Banyaklah produk-produk Merknya Cuma saya nggak bisa sebutkan ya Itu digabung lagi sama Obat antihistamin Ada CTM-nya Kemudian kadang sama antibiotik itu Jadi mau gatel Obatnya itu Pegel-pegel itu Terus apa lagi Batuk-pilek setelan Tilu rebu sabungkus Nanti Kalau sudah bengkak Kakinya Naunya istilah Sunda Makarantob Terus Perutnya sakit Mual Itu udah iritasi kelambung Kalau udah bengkak-bengkak Jantung berdebar-debar Kemudian Ya sudah kewalahan Baru ke dokter Itu hati-hati aja Penggunaan obat setelan Tidak dianjurkan Dan itu pun sebenarnya nggak boleh ya Cuma kan masih ada beberapa yang Masih Menjual ya Masih-masih Iya Oke Corona ini bisa sembuh atau nggak? Bisa Oh bisa Kan semua penyakit ada obatnya Kecuali yang nggak bisa sembuh itu apa? Pikun dan kematian Itu sudah jelas Jadi semua penyakit ini selalu bisa sembuh? Ada obatnya bisa sembuh Seperti Corona ini juga Dari 100% yang kena 80% sembuh Oh gitu Iya Yang meninggal itu sekitar 3%-an Itu data dari WHO ya Oke Terakhir tanggal 9 Maret kemarin saya lihat Gitu 3% meninggal 80% bisa sembuh Sisanya itu dirawat Dengan membaik gitu ya Oke Jadi yang mungkin sekitar Berapa tadi? 17%-an itu Dengan keluhan berat Dan sampai dirawat gitu Yang 80% itu sudah bisa sembuh sendiri Nah yang bikin parno itu kan Kalau kena Corona Kayak kejang-kejang itu langsung jatuh gitu Collapse Bu Gitu nggak sih? Nah itu ini Kan awalnya Lihat di medsos itu begitu Lagi Tiba-tiba di jalan Cuntai Nah itu sebenarnya Pasien-pasien yang sebelumnya Memang ada Penyakit komorbid Atau sebelumnya sudah sakit Gitu ya Jadi Keliatannya kalau kita yang Ini Wah Corona itu berarti Begitu kena langsung mati Gitu ya Padahal tidak seperti demikian Oke Jadi karena sebelumnya Dia memiliki penyakit tertentu ya Bu Ya Udah penyakit bawaan Terus kita nggak usah terlalu khawatir Waspada boleh Tapi panik jangan Kita itu hidup di negara tropis ya Betul Terus Suhunya juga kan Kita hangat Virus kan nggak terlalu tahan Di suhu yang Agak panas ya Panas Oke Terus kalau kitanya Misalnya menjaga diri Makan seimbang gitu ya Dengan gizi seimbang Hidup dengan PHBS gitu Tidak usah khawatir Oke Terima telfon dulu ya Bu ya Enggak Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Halo Dengan Siapa Ibu Tuti Dari mana Bu Dari mana Bu Dari Balokan Dari Balokan Apa yang mau ditanyakan Bu Ini dok Apakah terdapat Obat khusus Untuk mencegah Atau mengobati Virus Corona Iya Ada lagi Bu Yang mau ditanyakan Yang mau ditanyakan Udah Itu aja Oke Terima kasih Ya Obat Khusus untuk Mengobati Corona Mungkin lebih cenderung Ke pencegahan saja Pencegahan Kalau misalnya Nggak sakit Ya nggak usah diobati Pencegahan aja Pencegahannya bagaimana Ya itu Satu Makan Secara teratur Dengan gisi seimbang Gisi seimbang itu apa aja sih Gisi seimbang Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna Kalau sekarang kan ada ya Kalorinya Berapa Protein Lemak Buah-buahan Sayuran gitu ya Air putih 8 gelas sehari Olah raga cukup Rajin cuci tangan Etika batuk Itu ya Itu mungkin lebih bagus Untuk mencegah Ada pun Yang beredar Di medsos ini Ada Ramuan Apa itu Kunyit Jahe Terus apalagi Pututi mungkin tahu nih Kunyit jahe Temulawak Nah itu direbus Diminum Katanya itu Obat anti-corona Itu sebetulnya Kalau Dari herbal Ya memang ada Hasiatnya Kandungan antiseptiknya Dari kunyit Itu memang betul ada Tapi kalau Diklaim itu Obat corona Bukan Dari dulu memang itu Memang menyehatkan ya Masuk ke jamu-jamuan Boleh menyehatkan Tapi Tidak juga Diklaim jadi Sebagai obat Anti-corona Jadi Harganya naik Betul Kayak masker tuh Ini bu tentang masker ya Bu ya Sebenernya perlu gak sih Sekarang Itu tiap hari Pakai masker Perlu gak Enggak Masker itu Ada peruntukannya Siapa saja nih Yang harus pakai masker Oke Yang pertama Justru yang harus pakai Itu pasien yang sakit Kalau sehat gak usah Sakit apa bu Sakit apa aja Sakit apa aja Punya diabetes Atau apa saja Pokoknya yang Dari tahan tubuhnya lemah Itu pakai masker Yang kedua Pasien Atau orang yang baru saja Sembuh dari sakit Itu harus pakai masker Harus pakai masker Sama yang ketiga Petugas kesehatan Kenapa petugas kesehatan Kan sehat Kenapa harus pakai Ya karena tiap hari Kontak dengan Pasien Jadi harus pakai Jadi tiga ini Nah sekarang Kalau yang sehat Pakai gak Gak usah Tapi kalau misalnya Berpergian Misalnya ya Kan kita gak tahu Datang ke Terima dua ya bu ya Baik Terima dua Telepon Halo Halo Dengan siapa Baik Ada yang mau ditanyakan Tentang apa bu Saya Saya mau bertanya Dok Ya Tentang penggunaan masker Ya Gimana Berapa kali Menggunakan masker Yang sudah digunakan Dan bagaimana Cara membuang masker tersebut Bagus Apakah dikabar Di kubur Apa dibuang begitu saja Ya Bagus Pertanyaannya siapa ini ya Ini Ini Dari mana Gina Gina Dari mana Gina Dari mana Dari banjar Dari banjar Baik Bagus pertanyaannya Oke Gimana bu Tadi Kapan Mungkin gini Masker Dipakai sampai berapa kali gitu ya Oke Masker Kalau misalnya yang disposable Yang kayak tisu itu Yang ada talinya Itu dipakai Kalau sudah basah Kalau sudah basah Misalnya batuk-batuk gitu ya Terus sudah kan terasa Sudah agak Bau Ini sendiri gitu ya Sudah terpantulkan Oke Bau mana enak Nah itu sudah Dibuang Cara ngebuangnya gimana Jadi Lapisan yang luar Talinya dipegang Terus dilipat Kedalam Terus talinya Diputer-puter di Ikatkan Baru dibuang ke tempat sampah Dibuang ke tempat sampah Kalau misalnya ada pilihan tempat sampah Pasti dibuangnya ke yang Anorganic Cukup dibuang Gak usah dikubur Gak usah dibakar Siapa aja yang pakai Gitu ya Kalau misalnya Yang pakai tadi Yang tiga ya Misalnya yang sakit Yang sembuh dari sakit Terus satu lagi Petugas kesehatan Gitu ya Kalau misalnya sekarang Oh gak ada Maskernya cuma ada yang kain Betul Nah yang kain itu Misalnya Boleh gak seminggu Tiga hari Oh Yuhano Itu kuat Kubersin Punya raya Jadi Kalau misalnya Yang disposable itu Kalau udah basah ya Udah mulai berbau Gitu udah ganti aja Cepet Kalau misalnya yang kain Juga sama sebetulnya Harus rajin dicuci Gitu ya Oke Karena kenapa Meskipun gak Bikin penyakit ke diri sendiri Kadang kalau misalnya Yang sensitif Bisa bikin Sudah mati juga Oh abis ini Gitu ya Oke Sebenernya ada Enggak sih Cara pemakaian Masker yang baik Caranya yang bener Gimana Sekarang ada di balik Gitu gitu Kalau lihat Kalau masker yang Tisu itu ya Masker yang disposable itu Kan ada Dua bagian Yang berwarna putih Dan yang berwarna Ada yang abu Ada yang hijau Ada yang biru Bebas gitu ya Pokoknya bagian yang berwarna Itu ditaruh di luar Oke Dengan posisi Ada bagian kawatnya Itu ditaruh di atas Oke Itu ditempelkan Jadi posisinya Mingkem gini ya Oke Ditempelkan Nah bagian yang berkawat itu Ditempelkan ke hidung Nanti dipaskan Dengan bentuk hidung Masing-masing Lahan-lahan gitu Kalau ini Hidung pesek Jadi Menyesuaikan Jadi jangan terlalu longgar Pokoknya dipaskan ya Jadi ditekan ke tulang hidung gitu Terus Sampai di bawah dagu Itu kan ada lipatan-lipatannya ya Turunkan ke bawah Sampai ke bawah dagu Lalu di tali Yang kuat gitu ya Jadi tertutup semuanya Baru tahu itu Fungsi kawat itu Kadang ada yang pakai Yang putihnya di luar Ada kawat di bawah gitu Jangan penting paletotepung Kawat itu untuk Menyesuaikan bentuk hidung Hidung masing-masing Dan sampai dagu Sahabat Thompson ya Kalau pakai masker itu Itu kan bisa ditarik ya Bu ya Bisa Oke Kemarin ada di Medsos Yang pakai tisu basah Itu efeknya nggak Dijadiin masker gitu Kalau misalnya Tergantung kondisi ya Kalau misalnya Pada situasi yang Tidak ada Apa ya Tidak ada tisu atau apa Pakai itu ya Lumayan daripada enggak Daripada enggak gitu ya Oke tapi Ya lumayan daripada enggak ada Kan banyak sih Ada juga yang pakai apa Jilbab Pakai sapu tangan Pakai apa Sokwe lah Daripada Ayu na harga masker berapa Di hayuan gitu kan Kadang-kadang nggak masuk akal Biasanya misalnya Satu bok itu 25.000 sampai 35.000 Sekarang sampai berapa 350.000 Ada yang 175 Jangan Nggak semua Harus diikuti juga Jadi tetap logis Sebenarnya Kita Harus bersikap Seperti apa Terus orang tua Terlebih yang punya anak Harus bagaimana Kita tetap Waspada Gini Kita kan hidup Di jaman yang Medsos Bisa diakses Siapa saja Kemajuan teknologi Begitu cepatnya Kita tahu ya Dari pelosok Bumi belahan Mana kita tahu Sekarang gitu ya Nah itu Kadang kalau tidak Disertai dengan Apa ya Kita tidak Apa istilahnya Kalau bertabayun itu Tidak mencari informasi Kepada Ahlinya gitu Kadang Kita nggak bisa membedakan Mana berita hoax Akhirnya apa Akibatnya ya itu Jadi Panik nggak jelas Gitu ya Terus ngeser-ngeser berita Ngeri-riwah karep lah Gitu ya Kalau menurut saya Sudahlah Kita hidup Dengan cukup Ber-BHBS aja Perilaku hidup bersih dan sehat Sok Jaga kebersihan lingkungan Kebersihan diri Makan Makanan dengan gizi seimbang Kalau sakit cepat berobat Cuci tangan Etika batuk Etika batuk sekarang gimana Saya nanya nih Kebangkari Ditutup ya Ya ditutup Kalau dulu ditutupnya pakai tangan ya Kalau sekarang nggak Ditutup pakai Lengan atas Bagian dalam Ini Kayak gitu ya Jika nyusut gitu Jika nyusut Sesuatu gitu ya Sama mencium sesuatu Jadi posisinya Ke lengan atas Yang kedua Bisa pakai tisu Atau pakai masker Gitu ya Jadi nggak boleh Kalau dulu kan pakai tangan Gini Misalnya batuk pakai tangan Percikan dahaknya Kena ketelapak tangan Terus Ngajak salim orang deh Itu kan menulari Itu kan menulari sama aja Betul Betul Itu etika batuknya Dijalankan Jadi sebenarnya Dengan menjalankan itu Kita nggak usah panik Sudah cukup kok Kalau hidup kita sehat bersih Jadi nggak usah terlalu khawatir Biarkan Sekarang gini Penyakit corona memang Sangat cepat menyebar Nggak juga kita jadi cemas Udah lah Serahkan Semua ada bagiannya masing-masing Sok ayonamah Mungkin untuk tenaga kesehatan Kita bisa preventif Promotif penyuluhan Seperti sekarang ini Mungkin bisa ya Mengedupasi masyarakat Kalau untuk Bapak-bapak Ibu-ibu Ya silahkan Untuk Ber-PHBS Di rumah masing-masing Gitu ya Anaknya gitu Diperhatikan Jajannya gimana Sudah sarapan belum Kalau mau berangkat sekolah Itu termasuk Mencegah sesuai Bidang masing-masing Jadi nggak usah Jangan terlalu jauh lah Berfikirnya gitu ya Ada lagi yang menangkap Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa? Saya dengan Regina Regina Dari mana Ibu Regina? Dari Banjar Dari Banjar Ada yang mau ditanyakan Kepada Ibu Dokter? Oh ya Ini dok Saya mau bertanya Gimana? Kan Saya suka Nerima paket dari luar ya Dari luar negeri Gitu Bagaimana itu dampaknya Berpengaruh nggak? Berpengaruh nggak? Saya penular Insya Allah tidak sih Ibu Kalau penularannya itu kan Lewat droplet istilahnya ya Lewat percikan dahak Oke Nah itu Itu yang pertama Yang kedua Virus itu tidak terlalu tahan Di media luar Kalau droplet itu Misalnya nih Saya batuk Nggak saya tutup Atau bersin Nyebrotah Kak Bang Arya Itu menularnya seperti itu Tapi kalau misalnya kebarang Misal ya Ada di Cina Paket ibu itu di Cina Misalnya sama orang Air liurnya Atau apa Dilap-lapin ke situ ya Itu virus Bertahannya di luar itu Paling Sekitar Tiga jam Mati Apalagi udah nyampe ke Indonesia Indonesia kan Suhunya panas Insya Allah Jadi Nggak usah khawatir Bu Iya nih Ibu-Ibu Tekang online Online Iya misalnya Paket dari sana gitu ya Emang murah gitu Jangan khawatir Nggak usah khawatir Udah mati Udah mati gitu ya Silahkan sahabat Thompson Mumpung masih ada waktu Bertanya boleh 082-118-116-107 Bertanya langsung kepada Ibu dokter Sari Ini Ibu tahu nggak sih Kemarin informasi Yang Sedang Apa tuh di RSVD itu Bukan sosial asisasi Apa ya yang corona itu Menyebarkan Ada beberapa di media Oh ini Di banjar terkena corona gitu Simulasi Simulasi Itu karena fotonya aja Langsung di caption Betul Di banjar ada corona Wah langsung di share Iya 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 Bukan itu ternyata simulasi saja Kalau ada kasus Misalnya suspek Rujukan dari puskesmas Misalnya ya Nah mereka itu udah Siap gitu ya Kayak simulasi bencana Sama aja Ya kadang begitulah Kita harus Ini lagi ya Kalau lihat berita Bener nggak hoax Apa tidak Betul Kadang gambar Sama yang diberitakan Itu udah Beda gitu ya Jadi memang Ulasa kabah-kabah Nah Yang kemarin Mungkin Warga banjar Mungkin yang Mendapatkan informasi Di banjar ada corona Karena buktinya Di RSVD juga Dengan pekayaan Sampai saat ini Alhamdulillah Tidak ada Tidak ada yang suspek pun Tidak ada Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu nih Indonesia kan Mungkin yang paling telat Menginformasikan Kenapa Apakah kebal-kebal Di Indonesia Atau cuaca Ibu ya Di Indonesia Indonesia kan Memang tadi ya Daerah tropis Gitu ya Jadi Untuk corona ini Memang Awalnya mungkin Tidak terlalu khawatir Gitu Itu yang pertama Yang kedua Memang kalau penyakit tropis Kita justru apa Disibukan dengan DPD nih Dari Januari Ya dari Januari Ada kasus yang meninggal itu Itu Mulai disibukan itu Jadi pas corona Ntar dulu deh Jadi tidak terlalu Ini dan memang Belum ada Gitu Kalau pas yang kemarin Diinformasikan dua itu Ya memang Sudah diperiksa Kan memang ada Pemeriksaannya gitu ya Di Litbangkes Itu di Supaya informasinya benar Gitu Jadi kadang ada yang Di hubungkan begini Wah disembunyikan Buat apa juga Gitu ya Kalau saya sih Selaku petugas kesehatan Berfikirnya Tidak sampai ke sana Kenapa disembunyikan gitu Enggak lah Positif thinking aja Kalau memang belum ada Yang ngapain diadakan Gitu lagi Virus corona Ya Oke Ada lagi ya Adit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebat ini pelajar nih Menyimak Berani ya Iya jam tidur siang ini ya Masih ada pelajar yang menyimak Alhamdulillah Ya gini ya Radit Mungkin Lebih ke alur Penanganan Kalau misalnya Gini ya Ada pasien Panas Batuk Pilak Sesak Datang nih ke puskesmas Dari puskesmas nanti ditanya Ada riwayat Pernah berkunjung ke daerah-daerah endemik Yang tadi disebutkan Malaysia Vietnam China Mana Kalau misalnya tidak ada Itu diobati seperti biasa Tapi kalau misalnya Oh iya ada Berarti Gejala corona Atau suspek corona Dari puskesmas Nggak langsung diobati Tapi langsung dirujuk Dirujuknya kemana Ke RSUD Banjar Untuk ditangani Lebih lanjut Di RSUD Banjar Ada dokter Dila Ya spesialis paru Nanti disana diambil spesimen Spesimennya diambil darah Dicek Apakah betul Positif corona atau tidak Nah sampel darahnya Nanti dikirimkan Ke Bankes Balai Penelitian Kesehatan Nanti disana Sekitar 24 jam Baru nanti ada informasi Oh ini positif nih Yang suspek Yang gejala itu Belum tentu positif Jadi nanti Gimana hasil Pemeriksaan penunjangnya Kalau memang positif Itu baru corona Nah kalau memang Sudah positif corona Atau suspek corona Pun itu langsung Di isolasi Di isolasi itu Dimasukkan ke ruangan Khusus gitu ya Jadi Nanti Tata laksananya ya Dikasih Obat-obatan Dan lain sebagainya Itu sesuai protab Dari RSUD Jadi Tidak dari puskesmas Yang melayani itu Kalau sudah jelas Gejala corona Gitu ya Oke Nah Ini bu ya Pertanyaan pribadi ya Sok deg-degan Pertanyaan pribadi Tidak Setelah aku Bekerja di dunia kesehatan Misalnya di Banjar Itu ada gitu Yang corona Gitu positif Para petugas kesehatan Ini takut gak sih? Enggak Oh enggak takut? Enggak Karena apa Sebelum Sebelum heboh Pas awal Ada Berita di Wuhan itu Di Banjar Sudah koordinasi Di rumah sakit Waktu itu Ada pertemuan Puskesmas Dan rumah sakit Seluruh rumah sakit di Banjar Dan 10 puskesmas Itu kita koordinasi Apa yang harus dipersiapkan SDM-nya Terus alat Pelindung dirinya Apa saja Mulai kacamata Helm google Baju cover all Itu ya Sepatu boot Terus ini apa Sarung tangan Masker juga yang N95 Itu semua harus punya Puskesmas Dan alhamdulillah 10 puskesmas Punya semua Apalagi rumah sakit Jadi siap lah Termasuk ambulan Ambulan tiap Puskesmas ada dua Yang satu untuk pusling Yang satu ini Untuk merujuk pasien Sudah disekat Jadi Antara supir Dengan pasien itu Sudah disekat Tidak ada kontak Itu semua sudah siap Kemudian Tiap puskesmas Sudah bikin kebijakan Dan alur Apabila ada Pasien terduga Corona Jadi sudah siap Alurnya seperti itu Oke Alhamdulillah untuk banjir Sudah siap ya Baik puskesmas Maupun rumah sakitnya Sangat apa ya Perhatian banget lah Alhamdulillah Untuk biayanya Ini biayanya penting Kalau Ini gratis Oh gratis Di puskesmas gratis BPJS gratis Oke Ya Kecuali begini mungkin ya Kalau untuk yang Dari luar wilayah Tidak pakai BPJS Itu paling dikenakan Apa Bayar Biaya pendaptaran aja Sebenarnya sih 4 ribu Kalau tidak salah ya Itu untuk yang Wilayah banjar Tidak punya BPJS Tapi kalau BPJS Mungkin dari luar Kadang dibantu Untuk kerujukan juga Di banjar tiga Oke Ada yang mau disampaikan Bu Untuk ini Pembahasan itu yang terakhir Kepada masyarakat Ya Untuk Sahabat Thompson Semuanya Untuk menyikapi Corona ini Tidak perlu khawatir Tidak perlu panik Waspada Boleh Ya harus Waspada Tapi panik Jangan Tapi kendati demikian Jangan mentang-mentang Sekarang lagi booming Corona Sampai melupakan DBD Justru DBD itu Yang ada di depan kita Sampai hari ini pun Yang terjangkit DBD masih banyak Tolong PSN Pemberantasan Sarang nyamuk Mangga Diaktifkan lagi Di lingkungan masing-masing Jadi kesehatan itu Milik kita bersama Bukan Tanggung jawab Petugas kesehatan saja Kalau kita semua Sudah menyadari Kesehatan milik bersama Jadi kita semua Punya tanggung jawab Masing-masing Ya Untuk Hidup ber-PHBS Kesehatan Apa Kesehatan lingkungan Kebersihan lingkungannya Juga kita jaga Masing-masing Karena apa Kebanyakan Kasus DBD itu Setelah kita Lakukan penyelidikan Epidemiologi Itu ternyata Banyak jentik Di rumahnya Satu lagi Mungkin Bang Arya Untuk pelaksanaan Fogging Ini yang sering menjadi Kendala di masyarakat Fogging itu Bukan Untuk pencegahan Oke Untuk pencegahan DBD Bukan Fogging itu Bisa dilaksanakan Apabila Satu Ditemukan pasien DBD Sudah confirm DBD Dari rumah sakit Yang kedua Puskesmas Harus melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi dulu Nah petugas Puskesmas Nanti ngecek Sekitar 25 rumah Apabila ditemukan Positif 4 rumah Ada jentik Besoknya PSN Baru Fogging Bisa dilaksanakan Tapi gak bisa Kalau misalnya Kurang dari 4 Cuma 3 rumah Yang positif Tidak bisa Fogging Cuma PSN Saja Fogging itu kan Cuma membunuh Nyamuk dewasa Saja Sekarang di Fogging Mati Tapi jentiknya Gak dibersihkan Tetap 3 hari kemudian Jadi nyamuk dewasa lagi Itu tidak efektif Nah ibu Ini untuk Untuk warga Ketika ada Ada petugas Fogging Itu juga kan Di Fogging Alhamdulillah Dari Banjar 3 Itu Masyarakat Mungkin ada Mungkin ada yang menolak Bau atau gimana Itu sebenarnya bahaya Gak sih gitu Ya mungkin ada Ada yang nolak Gak mau Misalnya Misalnya menolak Tapi dia mau bersih-bersih kok Di rumahnya sendiri Silahkan dibersihkan Jentik dibersihkan Karena nanti rugi sendiri kan Misalnya Saya gak mau di Fogging Cukup membersihkan aja Dilihat Jentik-jentik Sekitar rumah Di galon Itu kan kadang ada Dispenser Di vas-vas bunga Dilihat Kalau memang udah gak ada Terus gak ada jentik Terus Apa Penampungan airnya Mau pakai abate aja gitu Terus nanti mau disemprot sendiri aja Gak apa-apa Dan jujur sih Kalau saya pribadi Saya males ya Fogging Harus ngelap kerapot Makanan harus dimasuk-masukin ke lemari Tapi ada beberapa warga Ini yang malah Kelingkungannya bersih Tapi pengen Fogging Untuk pencegahan Itu menurut saya Salah kaprah Gitu ya Jadi diinformasikan Termasuk salah kaprah juga Iya salah kaprah Kalau lingkungan sehat di Fogging Khawatirnya Suatu saat Nyamuknya justru lebih ganas Di saat memang butuh Fogging Sudah gak mempan lagi Oke Iya Itu Terus untuk informasi Fogging Kalau Fogging itu ada dua Fogging fokus Dan Fogging permintaan Fogging fokus itu Kalau memang Ada positif DBD Ditemukan jentik banyak Setelah di penyelidikan epidemiologi Itu gratis Fogging Tapi kalau Fogging permintaan Itu yang Berbayar Berbayar disini Bukan untuk puskesmas uangnya Justru kalau obatnya gratis Dikasih sama puskesmas Berbayarnya untuk apa Satu biaya solar Yang kedua Untuk yang bawa mesin Foggingnya Nah petugas Fogging Bukan petugas puskesmas Itu orang lain Yang kita bayar Biasanya silahkan aja Komunikasikan langsung Berapa-berapanya Karena apa Petugas itu juga manusia Dia bawa mesin Fogging Misalnya Fogging 1 RT Berapa rumah keliling Itu terpapar Obatnya Obat Fogging itu kan Risiko keracunan juga Nah itu yang harus difikirkan Kadang kalau masyarakat yang tidak tahu Langsung rame nih bawaannya Fogging mayar Masyarakat deh Anu benang Jadi korban Tidak paham Mungkin informasinya belum sampai ke situ Jadi gitu ya PSN lah Pokoknya jangan Fogging deh PSN PSN Gitu ya Baik terima kasih Ibu Dokter Sari Atas informasi yang sangat bermanfaat sekali Mudah-mudahan sampai ke masyarakat Ini ada tambahan Tadi untuk dua penanya Yang siswa dari Sukarame Sama yang siapa ya Yang nanyain masker Cara membuangnya Itu saya kasih hadiah ya Oh gitu Nanti hadiahnya dibawa ke Thompson Boleh Oh iya tuh Tadi yang siswa Regina sama Adit ya Regina sama Adit Radit Oke Itu ini ada Spesial dari Spesial dari Banjar Tiga Dari Banjar Tiga Ya Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan Bisa ditularkan ke keluarga Ke teman-teman di sekolah ya Oke Termasuk juga untuk Anda Sahabat Thompson yang menyimak ya Di manapun berada Sekali lagi terima kasih Sama-sama Mudah-mudahan bisa bertemu lagi Berbagi ilmu lagi Untuk Anda Sahabat Thompson juga terima kasih Hari dan warta Bertugas Dan juga Ibu Dokter Pamit Untuk hari ini Untuk program kali ini Toksok kali ini Mudah-mudahan Di waktu yang akan datang Kita bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Thompson Banjar Sentral Musik dan Informasi Selamat menikmati